Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN per 17 September 2021 baru mencapai 395,92 triliun rupiah atau 53,2% dari pagu 744,77 triliun rupiah. Dari total 5 kluster anggaran hanya kluster insentif usaha yang sudah mendekati 100%. Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN mencapai 395,92 triliun rupiah atau 53,2% dari pagu anggaran. Dari sebanyak 5 kluster anggaran kluster insentif usaha mengalami penyerapan tercepat hingga hampir mencapai 100%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran kluster insentif usaha per 17 September 2021 sudah terrealisasi 57,92% atau 92,2% dari pagu 62,83 triliun rupiah. Untuk insentif usaha relatif sudah sangat baik dalam hal penyerapan anggaran. Pemerintah sudah belajar dari tahun lalu sehingga pelaksananya jauh lebih bagi. Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Sohasil Nazara menilai bahwa tingginya realisasi insentif usaha merupakan indikasi berjalannya kegiatan ekonomi dengan pesat. Meski demikian, realisasi secara keseluruhan anggaran PEN baru menyentuh 53,2% mendekati akhir kuartal 3 2021. Realisasi 3 kluster anggaran lain yang masih berada di kisaran 40 hingga 50%. Mengutip data Kementerian Keuangan pada anggaran kluster kesehatan, realisasi per 17 September 2021 baru mencapai 97,8 triliun rupiah atau 45,3% dari pagu 214,96 triliun rupiah. Sementara dari realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi, tercatat mencapai 68,35 triliun rupiah atau baru menyentuh 42,1% dari pagu anggaran 162,40 triliun rupiah. Sementara anggaran program prioritas sudah terrealisasi 59,51 triliun rupiah atau baru 50,5% dari pagu 117,94 triliun rupiah. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!